Yang memirsa dalam mengantisipasi terjadinya banjir di kota Jambi, saat ini Dinas Sosial Kota Jambi bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi dalam melakukan pantauan debit air sungai Batanghari, serta telah menyiapkan 50 orang anggota tim Taruna Siaga Bencana atau Tagana. Dinas Sosial Kota Jambi saat ini bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi dalam mengantisipasi terjadinya banjir, yang mana saat ini sudah memasuki musim penghujan dan dikhawatirkan akan terjadi banjir ataupun genangan di kota Jambi. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Novi Arman menuturkan saat ini pihaknya dan juga Dinas Demkar Kota Jambi tengah melakukan pengawasan dan pemantauan kenaikan debit air sungai Batanghari, serta telah menyiapkan tim Taruna Siaga Bencana atau Tagana untuk membantu penanggulangan bencana banjir. Dirinya juga mengatakan saat ini jumlah anggota Tagana Kota Jambi mencapai 50 orang yang disiapkan untuk menangani bencana banjir ketika melanda Kota Jambi. Sementara untuk persiapan dapur umum, dirinya mengatakan bahwa pihaknya tidak menyiapkan anggaran khusus. Anggaran dapur umum ini nantinya akan dikoordinasikan kembali, yang kemungkinan akan menggunakan dana dari pelanjat tidak terduga. Intensitasnya sudah mulai tinggi, kami tentunya bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kepakaran dan Penyelamatan berkoordinasi di lapangan, kemudian terus memantau kenaikan air Batanghari, kenaikan debit air Batanghari. Dan juga kami sudah menempatkan juga kesiap siagaan para Tagana kami, Taruna Siaga Bencana di dalam penanggulangan bencana banjir. Setelah anggota Tagana kami lebih kurang 50 orang, ini akan kami siapkan ketika ada perikanan banjir.